Salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan terapi cinta. Halo apa kabar, si kecil sering kali mendapatkan lelah kemudian anak pertamakan orang tuanya. Ini mau sehat ketika anak anda mencoba. Semoga selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga menekan loncengnya. Like, comment, and share. Halo apa kabar sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk mempercepat penyembuhan penyakit yang sedang didirita oleh mungkin beberapa sahabat, teman, kerabat yang sedang mengalami kondisi kurang sehat. Sambil contoh misalnya ketika ada yang mungkin terkena penyakit diabetes misalnya. Kondisi ini terjadi mungkin selama ini pankreas bekerja terlalu berat. Dari makanan-makanan yang kita konsumsi dan juga dari pola hidup yang kurang tepat. Adalah benar bahwa penyakit lebih banyak disebabkan oleh karena hati dan pikiran. Namun secara medis, secara fisik ini juga harus diperhatikan. Dari masalah makanan yang kita makan. Ini terkait dengan pola makan sehari-hari yang selama ini kita konsumsi. Nah untuk bisa menyembuhkan sakit diabetes ini misalnya, kita ambil contoh diabetes, boleh teknik ini digunakan untuk penyakit yang lain juga silahkan. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengembalikan fungsi pankreas dengan baik. Salah satunya adalah dengan meminta maaf kepada tubuh kita, terutama pada pankreas. Selama ini mungkin kita sudah menuzulimi, selama ini kita makan makanan yang kurang sehat, kurang tepat. Sehingga, pankreas kita bekerja mati-matian untuk memproduksi insulin dan akibatnya kita kelebihan gula atau diabetes. Selain memang penyebab utama adalah kondisi emosi dari seseorang yang kurang stabil. Mumpung kita masih diberikan nafas, mumpung kita masih diberikan kesehatan, sel-sel kita, Maka mulai sekarang, mari kita lakukan, memberikan kata-kata cinta terhadap pankreas kita, terhadap tubuh kita. Caranya, kita berterima kasih kepada Allah. Yang pertama-tama, ya Allah yang maaf, ngasih dan maaf penyayang. Dengan kasih sayang dan cintamu, Mahabah memohon kesembuhan atas penyakit-penyakit yang ada di tubuh ini, terutama penyakit diabetes yang telah kami derita selama bertahun-tahun. Yang disebabkan organ pankreas yang kurang berfungsi dengan baik. Setelah itu, kita ucapkan kata-kata cinta dan kasih sayang Dan minta maaf kepada pankreas yang selama ini sudah memproduksi gula secara berlebihan Salah satu yang bisa kita lakukan adalah Kita melakukan terapi cinta terhadap tubuh kita sendiri Terhadap organ kita sendiri Caranya seperti ini Anda mungkin duduk tenang, santai, khusyuk Bahkan kalau perlu bejam mata misalnya Atau Anda boleh mendengarkan kalimat ini Mendengarkan sugesti ini Dan niatkan itu Anda lakukan untuk diri Anda sendiri Ini sebagai contoh untuk sahabat, rekan, kerabat yang mungkin sedang terkena penyakit diabetes Anda duduk tenang, santai, nyaman Dan katakan Dengarkan sugesti ini Dengarkan kalimat ini dan Anda boleh mengulangi dalam hati Niatkan dan izinkan ini untuk tubuh Anda sendiri Wahai pankreas ku sayang Selama bertahun-tahun Engkau telah bekerja keras selama 24 jam Dengan tulus dan ikhlas Tetapi Belum pernah sekalipun diri ini berterima kasih kepadamu Maka Saat ini aku ingin berterima kasih kepadamu Terima kasih selama ini kau telah bekerja dengan baik Namun selama ini Aku juga sudah menjolimi kamu Menjolimi dirimu Dengan makan makanan yang tinggi karbohidrat Tinggi lemak Selama bertahun-tahun Kurang olahraga Sering stres Dan selalu mengalami kondisi yang tidak nyaman dalam hati Sehingga aku mudah emosi Mudah marah Mudah khawatir Sering berperasangka buruk Sehingga fungsi pankreas Menjadi berkurang Maka dengan tulus dan ikhlas Atas kesalahan ini Maafkanlah aku Wahai pankreasku Wahai seluruh sel-sel pankreas ini Maafkan aku Sungguh aku sayang kepadamu Aku cinta dengan kamu Maka Aku mohon maaf kepadamu dengan tulus dan ikhlas Aku mohon Mulai sekarang Berfungsilah dengan normal kembali Mulai saat ini Aku memohon kepadamu Agar dirimu selalu sehat Selalu bahagia Mulai saat ini Aku akan berjanji Tidak menjoliming kau lagi Aku ingin menjagamu dengan cara makan makanan yang rendah karboidrat Makan sayur dan buah Karboidrat yang kompleks Dan aku juga berjanji Untuk menjaga emosi Agar senantiasa Bahagia Pikiran dan hati selalu nyaman Selalu positif Bersyukur Sabar Ikhlas Bahagia bersama siapapun Dimanapun dan dalam kondisi apapun Aku ingin fokus dalam kebaikan Lakukan terapi cinta ini terhadap tubuh anda sendiri Keseluruh tubuh anda Entah kepada jantung Kepada ginjal Kepada hati anda Kepada pankreas anda Setidaknya Boleh setiap hari Boleh dua hari sekali Yang jelas Tubuh kita perlu diajak berkomunikasi Sel-sel tubuh kita ini juga hidup Mereka juga butuh diberikan lingkungan yang baik Dalam buku The Biology of Belief Karangan Bruce Lepton Sudah mengatakan bahwa Sel-sel tubuh kita ditentukan oleh lingkungan Ada 52 triliun sel Yang harus sehat Harus selalu bahagia Maka lingkungan adalah diri kita Cara pikir kita Yang harus selalu sehat dan bahagia Dengan cara ini Tentu juga dengan ridha Allah Dengan kesembuhan dari Allah Kita memohon kesembuhan Dari semua penyakit Yang sedang dalam tubuh kita saat ini Mari kita dengan penuh kasih sayang Memohon Mencintai Meminta maaf kepada tubuh kita sendiri Dan Dengan terapi cinta ini Kepada diri kita sendiri Maka Kita akan selalu sehat Selalu bahagia Dan selalu dalam kondisi yang Luar biasa Sebab Jangan sampai Dengan kita yang tidak peduli dengan tubuh kita Dengan kita yang Selalu abai terhadap kesehatan tubuh ini Maka seluruh sel-sel tubuh kita Bagian tubuh kita Bisa marah Bisa lepaskan dali Dan akhirnya Melakukan kondisi tubuh yang Kurang sehat Memberikan kondisi tubuh yang tidak nyaman Dan akhirnya Menelukikan diri kita sendiri Itu saja video kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk sahabat semua Terakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat dan bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!